Intro Dinas Kesehatan Teraja Utara memastikan ketersediaan stok vaksin COVID-19. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Teraja Utara, Jeffrey YS, saat ditemui di kantornya yang beralamat di Jalan Poros, Pangak, Kejambatan Tondon, Kabupaten Teraja Utara, Senin 11 Desember 2023 sore. Stok vaksin, lanjut Jeffrey, didatangkan langsung dari Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan. Jika stok vaksin di Dinkes Teraja Utara kosong, pihaknya akan langsung melakukan persuratan ke provinsi untuk meminta stok vaksin. Selain itu, Dinas Kesehatan Teraja Utara telah menunjuk fasilitas kesehatan di tiap kecematan sebagai lokasi vaksinasi. Masyarakat Teraja Utara juga dihimbau untuk melengkapi dosis vaksinasi yang diterimanya, guna menghadapi peningkatan kasus COVID-19 menjelang libur akhir tahun. Sebab pada libur akhir tahun, ribuan perantau asal Teraja Utara kembali ke kampung halamannya dan bisa menjadi carrier dari virus tersebut. Tidak hanya perantau, namun wisatawan mancanegara juga patut diwaspadai, khususnya wisatawan dari Malaysia dan Singapura, di mana kedua negara tersebut dilanda kasus COVID-19 varian baru. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi mengatakan, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap lonjakan COVID-19. Meski begitu, Muhajir memprediksi lonjakan angka COVID-19 ini tidak akan menciptakan pandemi. Muhajir mengatakan saat ini telah memasuki situasi endemi, sehingga penularan COVID-19 tidak hilang begitu saja. Pemerintah telah memprediksi kemunculan penularan COVID-19. Ia juga menghimbau agar masyarakat yang berpergian saat libur panjang Nataru untuk menjaga protokol kesehatan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!